Halo guys, inilah predisi singkat ikatan cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, teman-teman sekolah reina mengadakan acara untuk mencari harta karun. Dimana mereka semua melakukan sebuah perjalanan. Dimana nantinya ada sebuah tanda panah yang harus diikuti. Sampai mereka semua akhirnya menemukan harta karun. Reina pun ditemani Aldebaran. Dan kali ini, Aldebaran memilih untuk mengidung reina. Tanpa menggunakan kursi roda. Sementara di sisi lain, reja pun merasa ada yang tidak beres. Apalagi dia menemukan. Tiga orang pegawai karya wisata di sana telah disekap oleh segerombolan orang. Rija pun berpikir, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Pak Al dan Reina. Rija pun langsung berlari. Namun sayang, reja sudah telah. Dimana telah terjadi sesuatu dengan Reina dan Aldebaran. Di satu sisi, Reina merasa senang. Karena bisa didampingi oleh Aldebaran. Di dalam hatinya, Reina pun mengucapkan terima kasih kepada papahnya yang selalu membuatnya bahagia. Aldebaran pun berkata kepada Reina, Ini petunjuknya sayang, berarti kita harus masuk ke sana. Dan ikuti petunjuk ini, Reina pun begitu bersemangat. Namun sayang, sebelumnya, anak buah dari Jara dengan sengaja telah memutar arah panah yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Dan membuat Aldebaran dan Reina semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aldebaran pun menyadari. Dimana saat Aldebaran dan Reina berjalan masuk ke dalam hutan, Aldebaran pun berkata, Kenapa rutenya jadi masuk ke dalam hutan? Ini perasaan gue, apa ada yang aneh? Aldebaran terus melangkah. Sampai akhirnya, Aldebaran jatuh ke dalam lubang. Aldebaran pun merasa kesakitan. Sementara Reina, Dia menangis, Dia merasa ketakutan. Sementara di sisi lain, Setelah Indra melihat foto keluarga Aldebaran, Indra merasa serba salah. Di satu sisi, Indra ingin sekali bercerita, Jika ternyata, Askara berada di rumahnya. Secara iseng-iseng, Indra pun melihat sebuah berita Tentang Saimbaran Yang dilakukan Aldebaran. Di mana Indra merasa menyesal, Baru kali ini mengetahui Tentang Saimbaran Askara tersebut. Indra pun berkata, Kenapa gue gak tahu hal ini dari awal? Sekarang, Apa yang harus gue lakuin? Sementara di sisi lain, Lagi-lagi, Anak buah jara pun berhasil menjebak Aldebaran. Di mana nantinya, Mereka pun akan memotret Kondisi Reina dan Aldebaran Saat masuk ke dalam lubang tersebut. Di mana Aldebaran Akan kehilangan hak asu atas Reina. Di mana nantinya, Pengadilan akan memutuskan. Jika Nino yang akan memenangkan kasus ini. Dan hak asu Reina Akan jatuh kepada Nino. Sampai ke pangka, Jara dibuat selalu menang. Dan Aldebaran dibuat selalu kalah. Terima kasih telah menonton!